Halo semuanya, kembali lagi bersama gue disini Akhirnya gue lagi mau nyoba motor Apa yuk? Ini dia GSX-R7 setengah Tahun 87 Jadi GSX-R7 setengah ini tuh ada dua warna Ada yang white blue, ada yang red black Nah ini yang gue mau coba ini warnanya biru-putih ya tentunya ya Jadi kalau untuk semuanya ya Semuanya ini full standar Dan ini bisa dibilang motor Kotaro Minami Tapi Kotaro Minami itu yang dua setengah Ini tuh yang tujuh setengahnya Dan by the way ini kenal pot ini standarnya juga Standarnya aja tuh Yoshimura Kebetulan jadi sisa ringannya ini tuh dicopot Terus akhirnya suaranya keluar Jadi suaranya lumayan keluar ya Dan ini motor 100 horsepower pertama Dan ini motor street legal yang pertama juga Dan ini sasus aluminium yang pertama juga Gila ya By the way ini ada keluaran Awal mulanya ini tahun 85 Dan ini tahun 87 Gue hari ini ditemenin sama Yorkie Yorkie lagi ditanya sama abang-abang gojeknya Oke By the way dia double disc Tapi gak upside down Dan Dan oh iya Kopling dan remnya ini masih hidrolik Oke Langsung kita coba nyalain Yuk mas Yorkie Mas Yorkie nemenin gue nih dari tadi Oh iya by the way Kalau kalian nanya ini apa Ini gunanya tuh buat ngeluarin uap bensin Wih Nyalain lampunya dari sini Dari kiri ke kanan Dan untuk speedometer Oke dia lengkap ya Dan Ini 87 yang jelas Lebih tua dari motor gue Tapi Udah ada takeran bensin ya Kalau gue kan belum ya Dan kalau Pegel sih enggak Sama sekali enggak Enggak pegel sama sekali Sumpah Emang si tangannya Emang agak nunduk Lebih nunduk banget sih Dibanding motor gue ya Dibanding si Katie Oke Jadi karena reviewnya ini Sudah terlalu gelap Gue jadi bawanya agak Malem-malem banget sih Gila Bunyinya juga Sekilas tuh ya Agak Kayak Suzuki Bandit ya Gue rata-rata tuh Apa-apa tuh Suka gue Bobo Bandit ya Tapi emang ini mirip banget Suaranya kayak Bandit Kalau Kenal potnya tuh Yang enggak begitu keluar Dan Spionnya lucu ya Bulet gini Kalau gue kan kotak ya Kalau dia bulet gini Gila sih ini keren banget Kalau kalian lihat disini Ada tulisan high beam Itu Oke Lampu Lampu besar dan kecil Eh Lampu Buat nandain ke lampu besar Dan disini ada tulisan-tulisan Jepang Pasti kalian bingung kan Ngapain sih Yurki Ini ada tulisan-tulisan Jepang Yang disini Ini artinya speed limit ya Jadi kalau gue kan disini Yang bulet merah disini ya Kalau ini disini Gue ngerasa Ini motor panas Banget Oke Oke sih Emang Lumayan panas Karena Satu hal Ini Enggak ada Van Karena emang Enggak ada tempat tombolnya juga Bukan karena Vannya mati atau apa Karena emang Dibuatnya tuh Emang udah gak ada van Gue juga gak ngerti kenapa Ini by the way Empat silinder ya Sama kayak motor gue Kalau untuk pengereman Dia ini Kan biasanya Kalau motor Kalau si Katie itu Pakai Nissin ya Kalau ini DOP Namanya Dan jujur Untuk pengereman depan Double disc Cuman kok agak kurang rem ya Kayaknya sih kampas Oke motor ini Saman kayak gue Speed limiternya mati Oh tapi RPMnya dia juga mati Kalau gue RPM masih nyala ya Ngomong-ngomong Ini motor ini Bukan punya gue Kalau kalian pada nanya Bang ini Lu baru beli Kan banyak tuh Yang nanya di DM Gila lu bang Kalau lu baru beli ini Enggak Gue bukan beli ini Tapi Ini motornya Roka 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 Temen gue Sama temen Yorky juga Dan dia itu juga Drifter loh Gila ya Drifter Juga main-main motor tua Kayak gini Gue gak nyangka sih Sorry banget nih Gue tes ride Agak kurang enak Karena faktor Jalanan yang super ramai Sehingga Membuat gue Jadi kurang konsen Kalau untuk Tombol menombol Semuanya Kayak biasanya kok High beam High beam Terus Ini lampu Gede Lampu kecilnya Lampu sen Klakson Oke Klaksonnya lucu juga Motor ini Itu udah Dari Bokape Siroka Sampai sekarang Kalian bisa lihat sendiri Kilometernya 84.000 Gila Which is Udah Sering jalan kemana-mana Dan jauh banget sih Pasti perjalanannya Motor Pasti banyak cerita juga Oke Yorky Kamu membawa saya Ke jalan-jalan Yang macet ini Dan Dia enak Pake Matic Aduh Coba nih motor Bisa berubah Jadi Matic Nah Kalau untuk Motor Kota Romina Minami itu Sesinya 2,5 Gue belum jelasin Detailnya sih Bedanya dimana Yang jelas itu Di bagian belakangnya Kalau taro Minami itu Agak datar ya Kalau ini itu Masih agak Naik gitu Ntar deh Nanti gue videoin deh Terus Bunyi 4 silindernya Emang gak begitu bulat Gak sebulat Kety ya Oke Yorky mau ngisi bensin Hahaha Hahaha Wih Fala niatnya geber dikit Jadi gebernya kebanyakan Yuk kita matiin semuanya Nah Kalau motor Motor Kotaro Minami Ini Rata gitu Gak nukik Kayak gini Terus gak ada Kayak giniannya juga Gue gak tau deh Belakangnya motor Kotaro Minami itu Kayak gimana ya Tapi lampunya keren Abis Jadul banget Gitu merek Terus Ini dia Sasis aluminium Pertama di dunia Gila ya Nah Si Roka ini tuh Juga Kayak gue Jadi Dia Motor tua Kayak gini tuh Lebih baik Di full ori Kalian lihat sendiri Kan pasti Lebih kayak orang tuh Lebih Wah Gila Masih ada ya Motor kayak gini Tahun segini Dan Kalau gue Dan kalau si Kety Itu Langsung lampu ya Dari bodi langsung lampu Tapi kalau ini Masih ditutupin Mika dulu Baru masuk deh Lampunya Nah ini dia Kalau kalian mau lihat Pengereman ya Tuh D.O.P D.O.P Kalau gue kan nisihin Kalau ini D.O.P Oke Jadi Itu dia Sekian dulu videonya Gimana pendapat kalian Tentang motor ini Tulis aja di komen Yang gue rasain sih Jujur Ini keren banget Gue By the way Gue tuh lebih suka Depannya Dibanding yang Belakangnya sih Jadi kayak belakangnya gede Tapi belakang tiba-tiba Kecil gini Nyiut Bayangin Kalau di tengah ini Gak ada fairing Kayak gini Langsung nyiut Gini ya Oke Jangan lupa like share Dan subscribe Kalau kalian mau lihat Pemiliknya At ig disini Rokas Oke Itu dia Sampai jumpa di video selanjutnya Dayorki Nah tadi tuh Gue belum nunjukin Kayak Lampunya Kayak gimana Tampilannya Kalau dari luar Nah Sekarang kan udah gelap nih Udah malem Lumayan Jadi buat ngeliat Lampunya kayak apa Yuk kita lihat Tuh Lampu depannya Gila Ini ada dua kalinya Jadi kayak si Katie Ada lampu kayak kecil Gini Ada lampu gedenya Tapi sekarang kita pake lampu kecilnya Karena Gini aja tuh udah keliatan ya Coba lampu sena sekarang Kayak apa sih Tuh Ya lampu sena standar sih Kayak yang belakang juga Terus Yang paling keren sih Menurut gue Disini Gila Lampu belakang keren banget Harusnya sih nyala Ini rem belakang Hah Nggak nyala juga Iya Jadi cuma satu gini Kalau berhenti udah turunin kaki aja Hehehe Hehehe Você P Terima kasih.